Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Yusuf Rizal Channel Oke pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara mencuci pakaian di mesin cuci 2 tabung Yang sesuai dengan petunjuk dari pabrik Seperti apa tutorialnya Namun sebelum itu kembali saya ingatkan Untuk menekan tombol subscribe dan like video ini Agar Anda tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Oke langkah pertama Untuk proses pencucian Yaitu mengisi air Disarankan untuk pengisian air Seperti yang ada di video Jadi seperti ini Seperti itu ya Ini langsung dikoneksikan ke Ke keran air Jadi kelebihannya ada saringannya juga Untuk kotoran kan tersaring disini semua Ya Terus Jangan lupa untuk Pilihan supply airnya ke sini ya Pencucian ya Oke Kita akan mengisi air dulu Ya Ini lagi proses pengisian air Untuk pengisian air bisa disesuaikan dengan Kebutuhan sesuai pakaian yang disuci ya Intinya Tinggi Airnya Harus Di atas pakaian Jadi pakaiannya kerendam Ya ini lagi proses pengisian air Jadi Seperti di gambar Seperti itu ya Oke untuk pengisian airnya Segitu ya Karena menyesuaikan pakaian yang akan saya cuci Seperti di ini Kemudian langkah berikutnya Memasukkan deterjen Deterjen pun sesuai dengan kebutuhan Jangan terlalu Kebanyakan dan jangan terlalu sedikit Karena kalau Kebanyakan Akan menimbulkan Busa yang banyak ya Buih-buih busa itu ya 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 segitu Untuk pengisian airnya Pengisian Deterjennya ya Kemudian Setelah ada air Dan deterjen dimasukkan ke musim cuci Kita putar Tombol pencucian Sebentar ya Cuman beberapa detik Yang ini ya Ini kita putar Segini aja udah cukup Nah Ini air akan Berputar Ini fungsinya Supaya Deterjen campur Dengan air Ya Ini supaya deterjennya Bercampur dengan air Jadi Tidak menimbulkan Gumpalan-gumpalan Di deterjen itu ya Seperti ini Ya Oke setelah Deterjennya Campur dengan air ya Seperti itu Langkah selanjutnya adalah Memasukkan Pakaian Ya Dalam memasukkan pakaian pun Harus ditata ya Maksudnya Jangan bergumpul Bergumul Jadi satu Jadi harus dipisah-pisah Supaya Hasil cuciannya maksimal Ya Oke penataan pakaiannya Seperti itu ya Jadi Tidak menumpuk Dalam satu tempat Seperti itu ya Nah kemudian Langkah selanjutnya Kita mengatur Waktu pencucian Waktu pencucian ini Dari sini Sampai 15 menit Ini buat nyuci Jadi Itu mesin akan Muter kanan-kiri Nah kemudian Nah kemudian Kalau pakaiannya Pakaiannya Kotor Mau direndam dulu Nanti disini ada Tulisan rendam ya Tiap Berapa menit Dia akan ngerendam Nah waktu proses perendaman ini Mesin cuci akan Berhenti Jadi fungsinya supaya Neterjen Itu campur ke pakaian Tapi kalau mau langsung nyuci Bisa di 15 menit Ini saya akan Gunakan langsung pencucian ya Jadi saya pilih 15 menit Ya Kalau Anda Pengen direndam Bisa ditambah lagi ya Sesuai dengan kebutuhan tadi Itu ya Nah ini proses Pencucian Mesin cuci ini Dengan teknologi Dolphin Wave Pulsator Jadi Menghasilkan tenaga yang Cukup besar Bisa membolak-balikan Pakaian Seperti di video Jadi untuk Hasil Cucian Lebih Maksimal Ya seperti ini Ini masih berjalan ya Waktu Pencucian Oke karena pencucian Membutuhkan waktu Kurang lebih Tadi 15 menit Jadi kita bisa Menutup Tempat pencuciannya Seperti ini Ditutup Supaya kotoran dari atas Tidak Ke bawah ya Nah seperti itu Ini lagi proses Pencucian Jadi kita bisa tinggal Mengerjakan pekerjaan Yang lainnya ya Kelihatan dari dalam Oke langkah berikutnya Membuang Sisa kotoran Caranya Yang ini ya Ini ada Yang tengah ini ada Berat Sama Buang Jadi kita pilih Yang Buang Nah itu Secara otomatis Air akan keluar Ini adalah Proses pembuangan air ya Airnya keluar dari Selang pembuangan Seperti itu Oke setelah Proses pembuangan air Selesai Kita akan buka Tabung pencuciannya ya Seperti itu ya Jadi Masih ada Sisa Sabun Apa deterjen Yang nempel Di pakaian ya Nah Langkah selanjutnya Adalah Proses Pengeringan Sebelum Pembilasan Jadi Setelah ini Setelah proses yang tadi pencucian Kita pindahkan Pakaian ke Tabung pengeringan Oke Sekarang Kita pindahkan Pakaian ke Tabung pengeringan Ya Untuk proses pengeringan Usahakan untuk pakaian yang berat-berat Yang tebal-tebal Diposisikan Paling bawah Fungsinya Supaya Supaya Proses pengeringan maksimal Jadi lebih Kencang Terus Tidak menimbulkan Suara Itu ya Jadi yang paling bawah Di Paling bawah Yang Paling tebal Kalau ada selimut Atau pakaian jean Posisinya Di paling bawah Oke Setelah pakaian Di Tabung pencucian Sudah pindah semua Ke pengeringan Seperti ini ya Kemudian Ini kan Udah Kondisi rata ya Jadi pakaian yang tipis Di atas Itu kuncinya ya Kemudian Tutup Dengan Penutup Di tabung Pengeringan ya Seperti ini ya Nah kemudian Ditekan Ditekan Nah seperti ini Ditekan ya Supaya Posisinya rata ya Jadi waktu pengeringan Tidak menimbulkan Suara Seperti ini Kemudian Ditutup Nah Untuk Waktu pencuciannya Waktu Maaf Waktu pengeringan Kita Bisa atur Dua menit ya Dua menit Cukup Dua menit Cukup Seperti ini Saya atur Dua menit Kita lagi Di proses Pengeringan ya Seperti itu Dan Pastikan Sebelum Dikeringkan Posisi Selang Pembuangan Tetap Di bawah ya Jadi Supaya airnya Mengalir Lancar Keluar Masuk ke proses Pembilasan Jadi Mengisi air lagi ya Usahakan posisi Suplai air Dicuci Kemudian Nyalakan airnya Ini pengisian air Untuk proses Pembilasan Pembilasan Untuk proses Pembilasan Isi air Kita masukin Atau Pindahkan Pakaian Sedikit Demi sedikit Ke tabung Pembilasan 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 Panin Pembilasan Pembilasan Terima kasih. Sudah di posisi tabung pencucian. Ini airnya masih kurang banyak ya. Jadi kita tunggu dulu sampai airnya sesuai dengan kapasitas untuk proses pembilasan ini ya. Untuk proses pembilasan airnya harus lebih banyak dibandingkan dengan proses pencucian ya. Karena untuk menghilangkan sisa detergen yang menempel di pakaian tadi ya. Juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Oke, sambil kita atur waktunya ya. Ini saya atur waktu untuk proses pembilasan segini aja. Ini sambil airnya masuk ya. Nah, ini proses pembilasan. Oke, karena proses pembilasan tadi ya agak lama ya. Jika kita mau melakukan aktivitas lainnya, kita bisa tutup. Dan membiarkan proses pembilasan sampai selesai. Setelah proses pembilasan pertama selesai. Setelah proses pembilasan pertama selesai. Kemudian air yang ada di tabung pencucian dibuang. Caranya seperti biasa ya di proses pembilasan. Dan air akan keluar di selang pembuangan. Dan air akan keluar di selang pembuangan sisa air sisa pembilasan. Pembilasan pertama. Setelah air di tabung pencucian berkurang atau tidak ada air di tabung pencucian. Selanjutnya masuk ke proses pembilasan kedua. Dan proses pembilasan itu bisa 2, 3, 4 kali. Terserah kita mau memilih atau menggunakan berapa kali pembilasan. Cuma disini karena pakaian saya tidak terlalu kotor, saya gunakan pembilasan 2 kali ya. Yang terakhir, saya bilas sekaligus direndam menggunakan pewangi. Nah, untuk proses perendaman kedua dan ini proses perendaman terakhir. Juga ada pewanginya. Langkah-langkah yang dilakukan sama ya, ini ditutup dulu ya. Untuk sebelum pengisian air, seperti biasa. Kemudian, masukkan pewangi. Masukkan pewangi ke dalam tabung pencucian. Untuk diratakan ya, untuk masukkan pewanginya supaya pewanginya merata ke semua pakaian. Seperti itu. Oke, setelah pewanginya masuk semua ke dalam tabung pencucian. Langkah berikutnya adalah menghidupkan air ya. Mengisi air di tabung pencucian untuk pembilasan. Oke, ini lagi proses pengisian air untuk proses pembilasan kedua. Ingat ya, pembilasan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa gunakan dua atau tiga kali pembilasan diulang-ulang seperti proses yang sebelumnya. Karena pakaian saya tidak terlalu kotor, saya gunakan pembilasan cukup dua kali ya. Dan proses pembilasan terakhir ini saya masukkan pewangi. Oke, untuk kapasitas airnya, karena ini saya sekaligus untuk proses perendaman paket pewangi. Jadi air yang digunakan untuk proses pembilasan ini tidak terlalu banyak ya. Oke, setelah airnya sesuai dengan kebutuhan, berikutnya mengatur waktu pembilasan ini ya. Ini saya atur cukup segini aja ya. Selebihnya setelah proses pembilasan selesai, kita bisa biarkan pakaian di dalam tabung pencucian sekaligus direndam dengan air pewangi. Kita bisa tinggalkan sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit supaya pewanginya maksimal. Seperti ini ya. Oke, setelah proses pembilasan selesai, posisi sudah di 0, kemudian biarkan pakaian di dalam ya, seperti ini. Biarkan pakaian di dalam itu direndam dengan pewanginya, biarkan di sini. Kita bisa tinggal atau kita bisa lakukan proses ini sampai 10 atau 15 menit supaya pewangi maksimal. Setelah proses pembilasan terakhir dan sekaligus proses perendaman menggunakan pewangi, ini saya atur, saya biarkan kurang lebih 10 menit ya. Jadi Anda bisa merendam sesuai dengan kebutuhan. Ini saya 10 menit. Setelah selesai, kita keluarkan airnya dulu. Ya, airnya dulu kita keluarkan biasa, masuk ke pembuangan. Ini keluar airnya lewat sini. Oke. Setelah air ditabung pencucian terbuang semua, artinya pakaian sudah bersih. Tahap selanjutnya adalah proses pengeringan ya. Tahap terakhir, tahap terakhir dan tahap final, final ya. Tahap terakhir adalah pengeringan. Oke, kita pindahkan pakaian yang ada di tabung pencucian ke pengeringan. Dan ingat ya, untuk proses pengeringan, pakaian yang berat-berat, yang besar-besar, seperti selimut, ataupun celana jeans, itu paling bawah dan harus rata. Oke, kita pindahkan pakaiannya ya. Oke, setelah pakaian sudah pindah semua ke tabung pengeringan, seperti ini, kita tekan biasa ya. Ingat ya, kuncinya di proses pengeringan harus rata ya. Pakaian harus rata dan yang berat-berat di bawah, itu kuncinya ya. Supaya pas proses pengeringan maksimal dan tidak menimbulkan suara, suara berisik gitu ya. Ini, mudah. Kita tutup. Kemudian, untuk waktunya, waktu pengeringan ini ya, pengeringan terakhir. Ini saya pilih, karena ini normalnya 5 menit ya, saya pilih 5 menit. Oke, proses pengeringan lagi berjalan ya. Waktu sudah ke angka 4-4 ya, bagi berjalan proses pengeringan. Kita bisa menunggu sampai proses ini selesai, kemudian setelah selesai, baru pakaian sudah bersih dan bisa dijemur ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share video ini dan juga subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan info video menarik lainnya dari channel Yusuf Rizal Channel. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan semoga bermanfaat untuk semua ya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!